Di sela-sela situasi pandemi COVID-19, warga Kutai Timur di Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon mendapatkan kebahagiaan karena aliran listrik 24 jam yang diidam-idamkan sejak Indonesia Merdeka baru terrealisasi pada pertengahan bulan Mei 2020. Berikut informasinya. Menjelang Idul Fitri, ada kabar baik bagi warga Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon. Sejak Kamis 14 Mei 2020 lalu, warga di sana sudah bisa menikmati terangnya lampu dari perusahaan listrik negara PLN selama 24 jam. Bupati Kutai Timur Ismunandar yang langsung menyalakan sekering lampu di kantor Desa Tepian Baru. Penyalaan sekering PLN itu menandai dimulainya era listrik 24 jam di kawasan itu. Warahmatullahi Wabarakatuh, untuk penyalaan Desa Tepian Baru dan Tepian Indah, untuk potensi yang bisa dilayani untuk daerah Poros ya, Jalan Poros, Tepian Baru dan Tepian Indah itu sekitar 300, dan untuk saat ini yang sudah membayar sekitar lebih dari 60 pelanggan. Bupati Kutai Timur Ismunandar merasa senang karena masyarakat sudah tidak merasakan gelap gulita kalau malam hari. Dia mengatakan listrik menjadi salah satu program prioritas Pemkap Kutim selama kepemimpinannya hingga tahun 2021 mendatang. Pembangunan listrik bukan hanya di perkotaan, tapi di desa, pedalaman, dan pesisir. Alhamdulillah bangga, ya terima kasih atas ini ceripayahnya Bupati dibantu masalah PLN atau listrik 24 jam, mudah-mudahan berkah. Bupati Kutim mengatakan ada hikmah di tengah pandemi corona. Warga yang diminta tinggal di rumah dengan adanya listrik 24 jam diharapkan bisa lebih produktif. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update pada hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel Youtube dan juga fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Lusiana Afriani bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselat berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV.